Pertama, hasilnya Majelis menerima atas permohonan cerai mereka, gugatan cerai mereka terhadap STU, klien kami. Nah, karena adanya putusan itu didasari oleh adanya perselisihan yang berkepanjangan. Nah, STU menganggap, menilai, dia menghormati itu putusan, tetapi dia akan melakukan upaya. Sebagaimana upaya hukum acara yang bisa dilakukan adalah STU akan melakukan banding dalam dekat beberapa hari ini. Seperti itu, dia menolak, dia anggap adanya perselisihan yang berkepanjangan antara mereka berdua. Kenapa? Karena usia pernikahan mereka itu masih mudah, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dan memperbarui yang mana ya. Karena di putusan itu tidak ada menjelaskan siapa yang salah, siapa yang mulai adanya perselisihan itu. Sehingga bagi kami itu kabur. Apa sih yang diselisikan? Siapa yang mulai dan mengakhiri. Yang penting terbukti secara fakta, ada perselisihan. Makanya STU akan melakukan upaya hukum untuk melakukan banding. Kita akan membanding dan memasukkan buka hal kasu ya bang ya. Jadi saya cuma mau apa, saya tidak mau dipisahkan sama anak gitu. Karena yang sudah-sudah saya sudah terlihat dengan jelas ya kalau misalkan mereka itu mau memisahkan saya dengan anak ya. Menurut saya kayak waktu lagi lahir aja saya nggak dibilangin gitu. Dan nama juga main hakim sendiri. Dan sampai detik ini saya juga belum ketemu anak lagi gitu kan. Dan semua komunikasi saya di blog, Instagram, segala macem. Jadi saya tidak bisa melihat foto anak saya. Saya tuh cuma bisa melihat foto anak saya, saya jujur. Cuma dari Instagram doang. Ada orang nge-tag ke saya. Atau saya minjem handphone orang lain yang nggak diblok sama Risty, saya bisa lihat anak saya dari situ gitu. Selama ini. Jadi gitu, untuk ketemu anak itu susah banget gitu. Karena kemarin kita juga dikasih kesempatan sama Risty untuk melihat anak kan. Walaupun cuma 15 menit, saya habis adanya anaknya tidur diambil lagi. Saya bilang, tunggu dulu Ti. Tunggu dulu apa, saya masih mau megang. Tapi dia bilang nggak boleh, mau disusuin. Lalu udah, tapi buat saya itu nggak masalah. Yang penting saya bisa melihat anak saya gitu kan. Terus, kedatangan kami juga mau ngomongin masalah kedepannya gitu kan. Kalau bisa musyawara, musyawara lah baik-baik gitu tentang masalah anak. Tapi ternyata tidak diterima dengan baik-baik gitu kan. Dan mereka tetap maunya setelah keputusan. Yang buat saya itu nggak ngerti kenapa harus keputusan gitu. Kenapa setelah keputusan? Lebih baik ngomongin sebelum keputusan. Tapi keputusan nggak ada masalah lagi kedepannya gitu. Jadi dalam artian saya ini, dalam artian ini bukan mau mengambil anaknya. Bukan mau mengambil anak saya. Bukan, bukan. Karena saya tahu anak saya itu laki-laki. Jadi dia butuh asyik. Dan dia juga harus taat sama ibunya kan, anak laki-laki gitu kan. Tapi yang saya mau mempertanyakan, dimana? Artinya sebagai bapak gitu loh. Ini kalau awalnya aja di kayak begini, apalagi yang terke depannya gitu kan. Apalagi kalau misalkan tidak ada sesuai perjanjian gitu dengan saya anaknya aja dong. Makanya saya nggak mau.